Tinggal di rumah orang Malaysia tanpa membayar apa iya? Ya ini benar semua Jadi saya punya salah satu seorang sahabat saya daripada Indonesia juga Beliau ini disuruh untuk menempati rumah orang Malaysia tanpa membayar apapun Cukup hanya untuk merawatnya saja luar biasa kebaikan orang Malaysia Hujan-hujan seperti ini paling sedap itu masak ikan kuah kuning Kalau di Malaysia kurang lebih masakan ini seperti asam pedas lah Sarapan pagi di kampung Sri Pantai yang paling tersedap yaitu lontong darat viral Dekat sini menyediakan lontong darat yang begitu sangat sedap Kalau pagi gede ini rame atau penuh orang Dan kali ini Bang Toha mau berbelanja untuk persiapan masak ikan kuah kuning Kalau masak ikan kuah kuning mendung-mendung seperti ini memang cocok dengan suasananya Kebetulan dekat kampung Sri Pantai ini juga ada sebuah kedai runcit yang menjual berbagai aneka jenis barang-barangan dapur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku semua Selamat sore Di edisi video kali ini Bang Toha mau singgah ke rumah temannya Bang Toha Kebetulan tempatnya juga tidak jauh dari tempatnya Bang Toha bekerja Dan kali ini saya pun juga ingin masak-masak serta makan bersama di rumah sahabat saya Dan kebetulan beliau ini juga orang Indonesia Dari kampung bekerja di negara orang berada di perkampungan lagi Masya Allah memang kalau suasana perkampungan ini memang sangat damai Udaranya pun juga begitu sangat segar Seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia Jadi perkampungan yang ada di Malaysia ini untuk rumahnya itu tidak begitu padat ya Dan rumahnya jarang-jarang Jadi berjarak lah tidak seperti yang ada di kampungnya Bang Toha Kalau rumah yang ada di kampungnya Bang Toha itu ruwapat suangat loh Bahkan kalau untuk parkir mobil saja itu agak susah Alhamdulillahirrohbitalamin sudah sampai di rumah kawan saya Dan kebetulan kawan saya ini tinggal di rumah orang Malaysia Dan beliau ini tidak perlu membayar sewa Tapi disuruh merawat dan menjaganya Luar biasa kebaikan orang Malaysia Dan kali ini Bang Toha pun juga akan memasak kuah kuning Untuk kuah kuning kalau di Malaysia kira-kira ya seperti asam pedas lah Tapi untuk bumbunya agak berbeda sikit sahabatku semua Nah ini dia sahabat-sahabatku semua Bumbu kuah kuning atau bisa dibilang asam pedas lah Untuk bumbunya ada buah keras, bawang putih Terus kemudian merica ya atau lada Daun jeruk purut, serai, bunga kecombrang Atau bunga kantan ya kalau di Malaysia disebutnya Kalau tak silap lah Bawang merah dan kemudian ada chili padi Dan nanti pun juga ada asamnya Langsung kita ublok-ubblok atau kita ulek bumbunya sampai halus sahabatku semua Seperti inilah kehidupan perantuan yang ada di Malaysia Jadi kalau kita orang pulang kerja biasanya akan memasak Dan kali ini kebetulan Alhamdulillah dapat reciki ikan Daripada sahabat saya juga Ikan lolong ya Ataupun ikan selar juga Ada ikan lolong, ada ikan selar Maksud saya seperti itu sahabatku semua Dan kali ini akan saya masak asam pedas versi orang Jawa Tapi kalau asam pedas yang ada di Malaysia ini Biasanya akan menggunakan chili merah halus ya Atau chili merah yang sudah kering kemudian dihaluskan Kalau dekat Malaysia Untuk menghaluskan bumbu itu harus ditumbuk-tumbuk macam ini ya Tapi kalau di kampungnya Bang Toha pakai ulekan Kalau di Malaysia pakai ini Mungkin kalau di rumah ada sang istri yang masak Tapi kalau kita di perantuan ya harus masak-masak sendiri Tapi hidup di perantuan ini juga punya keseruan Atau pengalaman yang sangat menyeronokkan atau sangat menyenangkan Oh iya sahabatku semua tadi Bang Toha lupa ya Ini dia ada kunyit hidupnya juga Jadi harus memakai kunyit hidup biar lebih sedap nanti kuahnya Langsung kita cemplungkan pelung mak pelung Setelah dikasih kunyit hidup kita juga jangan lupa Tambahkan belacan atau terasi Untuk belacan yang ada dekat Malaysia ini Dikemas macam ini ya Jadi dibungkus dengan plastik Tapi kalau belacan yang ada di kampungnya Bang Toha Itu dibungkus menggunakan daun pisang Jadi belacannya pun Kalau di kampungnya Bang Toha agak basah Tapi kalau belacan yang ada di Malaysia Dia lebih kering Sebab diproses daripada kilang Kalau belacan yang ada di kampungnya Bang Toha ini Masih secara tradisional Kira-kira seperti itu sahabatku semua Yuk langsung kita tambahkan sedikit belacan Jangan banyak-banyak Kalau buahnya-buahnya nanti takutnya juga Rasa kuahnya tidak sedap Sebab barang yang terlebih itu Pasti akan menimbulkan rasa yang kurang enak Bukan hanya di dalam bab masak saja ya Di dalam hal apapun Kalau apa-apa terlebih Pasti rasanya kurang nyaman Betul atau tidak sahabatku semua? Lagi-lagi sahabatku Bumbunya ada yang kurang Yaitu lengkuas Jadi jangan lupa kita tambahkan Lengkuas sedikit saja Jangan buahnya banyak Nanti kalau buahnya banyak Ya jadinya kurang enak Sebab apa-apa yang terlebih itu Pasti tidak akan membawa rasa enak Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya Alhamdulillahirrohabilalamin Bumbunya juga sudah siap Dan ini dia Ikan yang akan kita masak kuah kuning Jadi kalau saya menyebutnya itu Masakan kuah kuning Tapi kalau dekat Malaysia ya Kurang lebih asam pedas lah Mirip-mirip asam pedas Untuk bumbunya pun juga hampir sama Dan kita orang juga pakai bunga kecombrang Atau bunga kantan Tidak lupa pakai serai Yuk langsung kita konserang-konserang Sahabatku semua Tuangkan sedikit minyak Untuk menggoreng bumbunya Jadi bumbunya digoreng terlebih dahulu Supaya nanti kuahnya menjadi sedap Dan nyami Kumis bumbunya hingga sampai harum Ataupun naik minyak Kemudian langsung nanti kita tuangkan air Masakan ikan kuah kuning ini Termasuk masakan yang paling disukai Di daerah pesisir Atau di daerah laut Yang ada di kampungnya Bang Toha Kalau di Malaysia Tidak susah untuk menemukan Bunga kecombrang Atau bunga kantan Tapi kalau di kampungnya Bang Toha Untuk menemukan bunga kantan Atau bunga kecombrang ini Agaklah susah Sebab dekat kampungnya Bang Toha Jarang orang yang masak menggunakan Bunga kecombrang atau bunga kantan Ini pun Kalau dibuat sambal Rasanya begitu sangat enak Dan nyami Insya Allah nanti kalau Bang Toha ada waktu Saya akan buat sambal kecombrang Sambalnya itu pasti rasanya wangi Dan gurih banget Cocok memang untuk lidah orang Indonesia Dan juga orang Malaysia Yuk mari masak Kali ini masaknya kuah kuning Kalau sudah kuahnya siap macam ini Sahabatku Tinggal kita kasih asam jawa Nah seperti ini sahabatku semua Asam jawa yang ada di Malaysia Kalau asam jawa yang ada di kampungnya Bang Toha Tidak macam ini ya Tapi kalau di Malaysia Asam jawanya sudah diproses daripada kilang Tambahkan asam jawa jangan banyak-banyak Sekiranya cukup saja Nanti kalau banyak-banyak Takutnya kuahnya jadi masam sangat Jadi kurang sedap sahabatku semua Alhamdulillahirrobilalamin Akhirnya sudah mau siap Tinggal tunggu airnya mendidih Kalau airnya sudah mendidih Baru nanti kita masukkan ikannya Masakan seperti ini itu yang paling banyak disukai oleh orang-orang tua Kalau anak-anak muda itu jarang yang suka dengan masakan seperti ini Padahal masakan seperti ini itu tidak begitu terlalu banyak minyak ya Tapi rasanya itu sangat enak dan pastinya Seger banget dengan cuaca hujan-hujan seperti ini Kalau di Malaysia Masya Allah dari Bang Toha Masuk ke Malaysia sekitar 2 minggu Hampir setiap hari hujan turun terus menerus Pagi sore petang siang malam hujan terus Kalau di kampunya Bang Toha sampai saat ini Ya Allah ya Rabbi belum pernah turun hujan sama sekali Bahkan kemarin saya telepon istri saya hanya hujan satu kali saja Dan ini pun masih dilanda kekeringan Tapi kalau di Malaysia Masya Allah Hampir setiap hari dikuyur hujan Dan Alhamdulillah hari ini makan sedap Masakan ikan kuah kuning Yuk sahabatku semua jemput makan semuanya Alhamdulillah sudah segera mau siap sahabatku masakannya Dan seperti ini suasana tempat tinggal kawan saya Yaitu dibagi rumah sama orang Malaysia Untuk menempatinya Atau untuk dihuni Dan disuruh menjaga dan merawatnya Tanpa bayar Atau tanpa itu ya Istilahnya membayar tiap-tiap bulan Kira-kira seperti itu sahabatku semua Dan dekat sebelah sini baru saja dicat Jadi kalau misalkan catnya kurang bagus Sang tuan rumah pun Membawa cat untuk dicatkan balik ya Jadi dirawat seperti rumah sendirilah Untuk api pun juga tidak perlu bayar Untuk air pun juga tidak perlu bayar Masya Allah Luar biasa kebaikan orang Malaysia Terima kasih sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia Yang telah memberikan layanan terbaik Untuk sahabat-sahabat daripada Indonesia Ketika bekerja dan tinggal di Malaysia Terima kasih banyak Mungkin suatu saat nanti Jika sahabat daripada Malaysia Pergi ke Indonesia Kami pun juga akan layan sebaik-baik mungkin Jadi intinya saling bergantian Tolong menolong Kita juga kan tidak tahu Barangkali sahabat-sahabatku daripada Malaysia Melancong ke Indonesia Terus jumpa saya Saya pun juga akan ajak singgah di rumah saya Dan saya akan ajak keliling kampung Dan saya pun juga akan jaga sebaik-baik mungkin Saya akan perlakukan sebaik-baik mungkin Seperti saya diperlakukan sebaik-baik mungkin Ketika bekerja di Malaysia Dan rumah yang dihuni oleh sahabat saya Daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia ini Rumahnya cukup lumayan besar Rumah milik orang Malaysia Tapi tidak dihuni oleh sang pemiliknya Sebab sang pemiliknya pun juga banyak rumah Alhamdulillahirrohbilalamin Sudah selesai masak Saatnya tinggal makan Karena waktunya sebentar lagi Ajan maghrib Jadi Bang Toha Solat maghrib terlebih dahulu Nanti selepas solat maghrib Baru makan dengan Ikan kuah kuning Alhamdulillah Dekat sini pun Masya Allah Sahabatnya Bang Toha sangat beruntung lah Jadi dekat sini beliau pun Tanpa perlu Membayar uang sewa rumah Jadi Dikasih percuma ya Untuk meninggalinya Kira-kira seperti itu sahabat kusuma Masya Allah Dan rumahnya itu juga Pusar banget loh sahabat kusuma Nah ini dia Sahabat-sahabat kusuma Penampakan Ikan kuah kuning Makan dengan Nasi panas-panas Masya Allah Ini sangatlah enak sekali Tak pakai sayur ya Sebab tadi Bang Toha lupa beli sayur Kalau semalam Bang Toha berbelanja itu Untuk kawan-kawan Yang ada di tempat kerjanya Bang Toha Tapi kali ini Bang Toha Main-main ke rumah Kawan saya Yang kebetulan Tempat tinggal kerjanya Tidak jauh dari tempat tinggal kerja saya Yuk sahabat kusuma Jemput makan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum makan Jangan lupa Berdoa terlebih dahulu Kita seruput Kuahnya terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Mantap Langsung kita kucurkan Kuahnya ke nasi Masya Allah Walaupun tidak memakai sayur Tapi ini Tetaplah enak dan nikmat Sahabat kusuma Sebab sudah ada ikannya Kalau untuk ikan selar ini Harganya juga cukup murah Kalau di Malaysia Semalam Bang Toha Tengok di pasar raya Cuma 11 ringgit Satu kilonya Bismillahirrahmanirrahim Mantap banget Ikannya fresh-fresh Wow Nikmatlah Alhamdulillah Asam Pedas Seger Untuk sahabat-sahabat kusuma Yuk makan semuanya Alhamdulillah Rezeki makan hari ini Walaupun dengan Ikan kuah kuning Tapi Kalau badan kita sehat Apapun makanannya Rasanya enak Dan lezat sekali Dan jangan lupa Selalu bersyukur setiap hari Alhamdulillah Sudah selesai makan Dengan Masakan kuah kuning Masakan kuah kuning ini Termasuk masakan yang Cukup disenangi Di kampung saya ya Atau disukai Dulu waktu saat saya Kerja di nelayan Rata-rata Para nelayan Biasanya akan Masak Masakan kuah kuning Jadi masakan Ikan kuah kuning Karena Masakan tersebut Cukup sederhana Tapi Kalau dimakan dengan Menggunakan Nasi panas-panas Rasanya Segerbu banget Dan pasti Nyami Kira-kira seperti itu Sahabatku semua Oke Cukup sampai disini dulu Videonya ya Insya Allah Nanti besok Bang Tuhan juga akan Buatkan video Sekitaran Tempat tinggal Yang ada di Kampung Malaysia Kebetulan Teman saya Ini juga tinggal Di daerah Perkampungan Karena Hari sudah Gelap Dan sudah Malam Bang Tuhan Tutup sampai disini dulu ya Videonya Semoga sahabatku terhibur Dengan konten Vlognya Bang Tuhan Yang telah sudi Menonton videonya Bang Tuhan Saya ucapkan Terima kasih Buanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Sahabatku Sehat selalu Dan dipermudahkan Segala urusannya Yang belum dapat Jodoh Bang Tuhan Doakan dapat Jodoh Dan Rezekinya juga Bertambah Banyak lah Selamat Dunia Akhirat Amin Yarobal Alamin